Terobosan-terobosan untuk menemukan sumber daya manusia atau SDM yang baik terus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Usai melakukan proses lelang atau seleksi promosi terbuka untuk jabatan lurah dan camat, Jokowi memperlakukan pola rekrutmen serupa untuk jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas di DKI Jakarta. Agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh amanah, Gubernur DKI Jakarta Jokowi memberikan pengarahan langsung kepada peserta lelang jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas yang telah lolos seleksi promosi terbuka di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 19 Maret 2014. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, terbukti pola rekrutmen yang dilakukan saat ini bisa mendapatkan SDM yang lebih berkualitas karena banyak terdapat muka-muka baru yang akan bisa menduduki jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas. Puskesmas 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 Dari seluruh, Kepala Puskesmas, 44, yang lulus, yang 44 tadi, yang definitif hanya 19. Test berat, bukan test gampang. Kemudian yang Kepala SMA, Kepala Sekolah. Coba. Dari 117, yang definitif yang lulus hanya 41. Ya kan? Artinya yang lain bisa nih baru. Yang SMK, nah ini ternyata yang banyak, yang 63 yang lulus bisa 110. Jadi memang faktanya seperti itu. Tapi kita harapkan nanti dengan dapat ini, dapat kepala sekolah, kepala puskesmas ya, kita membangun sebuah tradisi baru, pola baru, pola rekrutmen, dan kalau kita lihat pengalaman dari lurah dan camat, baik. Kita harus ngomong apa, adanya dapat yang baik. Kemarin ada yang 6 itu ya, udah lah, biasa kan ada hal-hal yang di tasnya baik, eh ternyata secara pribadi itu ya ganti, itu aja. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Imade Karma Yoga mengatakan, rencananya pelantikan akan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi, dan hal ini bisa menjadi tradisi baru di Pemprov DKI Jakarta. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan. hati-tah, bliran-hampar,gga nih dan dolar, dari belanjaadir word độ BAKBANAA, ketika itu laian kebutuhan yang telahumat.